hai oke ini tes ya nomor seri 48V 5.5KW Oke intik bagian ini untuk PV lalu haki ini untuk AC share in AC out ya bisa dilepas disininya Oke ini tombol on off di sebelah kiri nanti ada untuk monitor PC atau WiFi Oke kita akan tes udah kita nyalain dulu kita pasang kakinya dulu ya Oke kita coba on eh off kan dulu oke off 48V oke ini output di 230 ya sudah bisa lihat yang ini untuk baterainya di 49,9 untuk menu bisa lihat di sini ya tekan enter laman nanti dia disini ada kosong-kosong bisa di ini ya kosong satu itu untuk prioritas dia ada di buku manduang semua ini untuk charging ya sama ini juga setting-nya ya ada di buku bisa dicek ini frekuensi tegangan outputnya ini untuk charging dari PLN saja bisa di set nih sekarang kita set 20 ampere ya oke nanti kau udah jadi nanti kalau misalnya tinggal di ini aja oke sama begitu kita coba masukin PLN masuk ke detect di 230 volt kemudian di bypass kemudian dia akan charging ya 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 charging ya ya charging ya baterai naik tadi 49,9 sekarang baterai naik oke kurang lebih begitu sekarang kita akan matikan PLN nya oke dia langsung di backup sama atau sama Aki ya oke kalau begitu kita akan coba tes sekarang tanpa apa tanpa PLN tanpa Aki hanya PV saja oke kita matikan dulu Tunggu Tunggu sekarang PV kita masukin ya oke ini sekarang tanpa baterai ini ya itu ngedetect elko sebenarnya masih elko eh sorry baterai masih ada ya sekarang baterai kita matikan nah ini sekarang masih nol ya jadi kalau misalnya saklarnya off ya dia tetap masih bisa ini kalau kita lihat tegangan masih tegangan elko jadi jadi kalau misalnya kita belum nyalakan disini nol jadi display tetap nyala kita nyalain on nanti output di 230 volt jadi dia baru menghasilkan jadi dari PV ini kalau masih ada Aki dia ngecas Aki kemudian dia output tegangan ke sana gitu kita lihat tegangan PV ya nanti kan PV di 274 ya 283 ya maksimal di 500 volt oke segitu aja testnya thank you selamat menikmati